Pengukuran debit air dengan metode benda apung Metode ini adalah metode tidak langsung dalam pengukuran debit air karena hanya mengukur kecepatan aliran yaitu dengan mengukur waktu yang dibutuhkan benda apung untuk melewati jarak yang ditentukan pada suatu aliran sungai Metode ini tidak membutuhkan peralatan yang khusus tetapi dapat memperoleh hasil yang layak Alat ukur dan perlengkapannya Meteran dan atau mistar ukur Stopwatch Benda apung yaitu botol plastik diisi air setengah penuh dan kondisi tertutup Empat buah stik kayu Tali rapia atau tali plastik Langkah kerja atau petunjuk pengukuran praktis Pertama, pilih bagian sungai yang relatif lurus dan penampangnya seragam Serta, tentukan jarak pelemparan atau pelepasan benda apung Di dalam contoh, jarak adalah 5 meter Kedua, ukur luas penampang bagian sungai dengan membagi ke dalam beberapa segmen Minimal 3 segmen Cara menghitung luas penampang adalah dengan menggunakan rumus AN sama dengan IN kali DN-1 plus DN dibagi 2 A luas penampang I jarak atau panjang segmen N nomor segmen atau nomor titik D kedalaman titik Penampang sungai dibagi menjadi 4 segmen Dengan panjang masing-masing segmen 1 meter Ukur kedalaman sungai Yaitu mulai dari dasar sungai sampai ke permukaan sungai D0 sama dengan 0,10 meter D1 sama dengan 0,24 meter D2 sama dengan 0,34 meter D3 sama dengan 0,20 meter D4 sama dengan 0,10 meter Ketiga, hitung luas dari masing-masing segmen Yaitu A1 sama dengan 0,24 meter Ditambah 0,24 meter Ditambah 0,24 meter dibagi 2 Sama dengan 0,29 meter A4 sama dengan 0,25 meter A4 sama dengan 0,25 meter D1 sama dengan 0,25 meter D2 sama dengan 0,25 meter D2 sama dengan 0,25 meter D2 sama dengan 0,28 meter D2 sama dengan 0,28 meter D2 sama dengan 0,25 meter D4, jatuhkan benda apung atau botol plastik Beberapa meter sebelum garis start Yang telah ditentukan Kelima Ukur waktu yang diperlukan benda apung ini Untuk melewati jarak yang telah ditentukan Mulai dari titik start sampai lokasi pengukuran Dengan waktu tempuh sepanjang 5 meter Lakukan pencatatan dengan seksama Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik Pelemparan benda apung ini Dilakukan minimal 10 kali Dari hasil percobaan Didapatkan waktu tempuh atau T Sebagai berikut Hitung waktu tempuh rata-rata T Sama dengan T1 ditambah T2 ditambah T3 Dan seterusnya dibagi 10 Sama dengan 5 detik Keenam Hitung kecepatan aliran air atau V Dengan menggunakan rumus VF sama dengan Jarak dibagi waktu Meter per detik Di dalam contoh ini Kecepatan aliran air adalah VF sama dengan 5 meter per 5 detik Sama dengan 1 meter per detik Ketujuh Kecepatan rata-rata Dapat dihitung dengan Menggunakan rumus VA sama dengan VF kali C Meter per detik VA Kecepatan rata-rata VF Kecepatan aliran air C Coefisien atau Faktor koreksi Artinya Kecepatan rata-rata Harus dikalikan dengan Faktor koreksi C 8 Kecepatan benda apung VF Merupakan kecepatan Dari aliran permukaan Untuk kecepatan rata-rata Aliran sungai Atau VA Dapat dihitung dengan Mengalikan kecepatan Aliran permukaan Yang mendekati Bagian tengah aliran Dengan faktor Koreksi C Dimana C sama dengan 0,85 Untuk saluran beton Persegi panjang Mulus C sama dengan 0,75 Untuk sungai luas Tenang Aliran bebas A lebih besar 10 meter persegi C sama dengan 0,75 C sama dengan 0,65 Untuk sungai dangkal Aliran bebas A lebih kecil 10 meter persegi C sama dengan 0,45 Kalau dangkal Lebih kecil 0,5 meter Dan aliran Turbulen C sama dengan 0,25 Kalau sangat dangkal Lebih kecil 0,2 meter Dan aliran Turbulen Seperti contoh ini Dimana Kedalaman Di antara 20 dan 50 cm Kita menggunakan Koefisien C Yang di antara 0,25 Dan 0,45 C adalah 0,35 V A sama dengan V F M per detik Sama dengan 1 meter per detik Kali 0,35 Sama dengan 0,35 M per detik Jadi Kecepatan rata-rata V A sama dengan V A sama dengan 1 meter per detik Kali 0,35 Sama dengan 0,35 meter per detik 9 Debit air sungai Dapat dihitung Dengan menggunakan rumus Ki sama dengan V A kali A Kali 1000 Liter per detik Ki Debit air V A Kecepatan rata-rata A luas penampang Jadi Debit air Atau Ki Sama dengan 0,35 meter per detik Kali 0,88 meter persegi Kali 1000 Sama dengan 308 liter per detik Terima kasih